musik adik adik assalamualaikum semuanya apa kabar ketemu lagi di video kali ini di pertemuan kita kali ini sesuai judul kita akan ngebahas wawangian ada 2 parfum yang ingin saya bahas ke kalian semuanya secara 4 mata parfumnya ada 2 kemudian bedaknya bedak parfumnya ada 1 tapi sebelumnya saya mau tanya dulu bagaimana dandanku hari ini sehari ini dandan disini kan hari minggu jadi kalau hari minggu di hongkong itu bebas berekspresi dandan maaf ya kalau berantakan seperti ini gak sesuai yang gak seindah yang dibayangkan namanya juga pekerja rumah tangga jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan kita hari ini yang pertama itu saya mau ngebahas parfum dari Estee Lauder Pleasure Flawlar tulisannya pokoknya tulisannya beginilah ya Pleasure Flawlar ini parfum itu elegan banget ini parfum ini kalau dipakai itu sudah terasa menjadi wanita seutuhnya wanginya itu wanginya itu lembut banget wanginya itu elegan dan baunya itu wanita karir yang sudah level up gitu loh wanita karir yang sudah level up padahal saya dipakai ini itu kelasnya sudah kelas pekerja rumah tangga biasa gitu loh dan ini itu parfum itu gak beli itu dikasih dikasih dari saudara bos video baik banget ngasih parfum segini mewahnya segini mahalnya dan ini tuh saya pakainya itu tak eman-eman tak edit irit makanya tak cimit-cimit gitu loh kadang biasanya kalau pakai itu kalau pakai itu biasanya kalau mau tidur doang kalau mau tidur atau kalau kira-kira mau ketemu sama seseorang penting tapi kan berhubung saya gak pernah ketemuin seseorang yang sangat penting ya sudah ini saya pakai cuma kalau mau tidur ini sudah sudah berapa tahun ini karena emang ini jarang sekali saya pakai kemasannya cantik banget aromanya juga aromanya elegan banget pokoknya kalau sudah pakai ini itu sudah merasa menjadi wanita feminim yang sangat mandiri wanita feminim yang sudah level up wanita feminim kalau menurut saya itu versi saya itu wanita yang sudah mandiri mandiri secara finansial secara hubungan secara emosional secara ya pokoknya sudah mapan secara keseluruhan ya walaupun sebenarnya itu relatif ya tapi intinya wanita feminim kalau menurut versi saya itu ya seperti itu lah intinya wanita yang lemah lembut manis manja tapi gak menye-menye loh ya tetap dia punya koridor dan batasan-batasan dan intinya dia itu gak bergantung sama siapapun mandiri dalam semua perkara mampu mengatasi masalahnya sendiri membiayai hidupnya sendiri mengelonasi utang-utangnya sendiri juga gitu loh dan memangnya ini sangat khas banget wanita feminim panggihnya itu ciri khasnya itu parfumnya itu begini banget loh pokoknya sungguh lembut sungguh lembut dan luar biasa menawan sekali ini parfum yang pertama ini juga ini karena saya dapatnya itu gratis kalau beli itu kayaknya eman-eman juga parfum yang semewah ini kalau saya suruh beli aduh gajinya eman-eman kemudian untuk parfum yang keduanya itu adalah dari Lencamp tulisannya Lencamp My Racle ini kemasannya packagingnya cukup cakep banget botol kotak kayak begini bening nyaris ini parfumnya itu gak kelihatan ini sebenarnya juga ini bawaannya itu bareng ini dikasihnya saya dikasihnya itu langsung dua botol sekaligus ini apa gak baik banget tentu yang kasih cuma ini yang sering saya pakai ini ini aromanya juga aromanya itu khas aromanya itu agak-agak fruity tapi campur 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 bebungaan kalau yang ini kan kalau ini kan murni bebungaan wanginya murni bebungaan lemah lembut baunya pokoknya kalau pakai ini itu udah bawanya bayang tidur aja kalau ini itu agak-agak kayak strawberry gitu loh dan ini juga wanginya itu wanginya itu mencerminkan wanita mandiri yang cerah ceria gitu loh jadi wanita mandiri yang cerah ceria lagi-lagi juga kembali ke wanita yang feminim juga cuma ini baunya itu agak-agak lebih cetar dari yang pertama tadi itu loh dan ini itu pantasnya itu kalau dipakainya itu untuk acara-acara formal kayak acara meeting kayak acara apa namanya kondangan gitu loh pokoknya acara untuk resmi gitu loh kalau ini dipakainya itu afdolnya itu itu untuk acara dinner spesial dengan sambuan gitu loh misalnya makan malam dengan seseorang pujaan hati atau ketemu siapa gitu tapi kalau saya karena saya gak pernah menemuin something seseorang yang spesial yaudah saya pilih kalau tidur dan ini tuh biasanya yang sering saya pakai itu yang ini hari ini juga yang saya pakai ini ini kalau dipakai tau gak beb ini walaupun kerudung saya dicuci ya itu bawanya sampai besok itu masih loh walaupun sudah diubung-ubung sama mesin cuci sama campurin ini tetap aromanya itu masih nempel dan wanginya itu luar biasa pokoknya membuat ini kalau dipakai itu menambah kita sebagai wanita itu lebih percaya diri gitu loh percaya dirinya meningkat terus juga rasa kemandirinya itu mandirianya itu semakin meningkat pula itu loh kalau yang ini dipakai itu selain elegan tetapi membawa suasana yang gimana sih kalau saya bilang romantis yang ini yang ini kalau ini bisa membawa suasana itu menjadi menjadi lebih percaya diri kemudian ada wangian lagi satu yang perlu saya kasih tau ke kalian semuanya yaitu masih aroma-aroma parfum juga ini adalah Enchanger parfum talok ini bedak bedaknya murah meriah cuma ini wanginya juga luar biasa ini sebenarnya bedak ini saya pakai ini juga tidak ada tujuannya tujuannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah cuma untuk wangian ini wanginya lembut ini ini juga lumayan menawan parfum talok ini parfum parfum talok bedak itu jamannya saya masih muda dulu itu ciri khasnya itu kalau habis mandi itu pasti pakai bedak tapi ini khususnya untuk di badan cuma ini kalau untuk di muka juga boleh di badan juga bisa lebih wangi cuma kalau saya sih biasanya kalau habis mandi itu lah ya habis mandi itu untuk daerah-daerah daerah-daerah deodoran daerah-daerah yang banyak mengeluarkan keringat biasanya saya pakai bedak ini dan ini harinya juga murah banget packagingnya cakep banget kadang ini saya tidak tahu ini sudah betul yang keberapa kayaknya betul yang ketiga kayaknya biasanya saya pakai yang mawar itu loh cuma kali ini saya lagi nyobain yang warna rose tapi yang lebih menawan dari sebelumnya tapi intinya wanginya sama jadi bagi yang suka sekali wangian habis mandi yang gak bisa tidak habis mandi yang harus pakai bedak pakai wangian ya inilah pakai bedak ini murah meriah tapi aromanya menawan wanginya bisa kemana-mana betul wanginya memang bener-bener wanginya itu lembutnya minta ampun begitu loh sharing dari saya di video kali ini tentang wangian untuk episode berikutnya mungkin saya akan ngebahas referensi buku kesedaran sana mau bikin video referensi buku pokoknya nanti jangan ditunggu aja begitu ya bet sekian dulu sharing dari saya di video ini kita akhiri pertemuan kita sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati